Selamat sore buat kita semua Perkenalkan saya Eko Andika Giting Disini saya akan mengenalkan alat EO Atau yang sering dikenal dengan Ethylene Oxide Untuk dimana Ethylene Oxide untuk mengenalkan alat-alat Yang low temperature Yang berbahan karet seperti itu Nah disini untuk EO itu sendiri Tidak boleh gabung Dengan peruangan Yang lainnya karena Dimana EO ini Pendukung untuk mencari alat-alat Menggunakan gas CO2 dan gas Ethylene Oxide Nah disini kita masuk Ke ruangannya Untuk Dimensi mesin bertampak seperti ini Untuk dimensi mesin bertampak seperti ini Dia menggunakan pintu Pintu manual Kita menggunakannya secara manual Nah disini untuk Raknya Untuk kita mobilisasi Untuk membawa raknya Dan nyusun-nyusun Barangnya Nah setelah itu Yang perlu kita perhatiin Sebelum kita menyalainnya Kita lihat dari airnya Apakah stokernya sudah terbuka Dan setelah itu Kita Lihat disini Ada Indikator chamber Untuk indikator tekanan di dalam chamber sini Nah ini untuk Totscreennya Ini untuk tombol emergency Suatu saat misalnya User tidak tahu Mencualan RAM Daripada takut Dia langsung tekan tombol emergency Influensinya Otomatis semua program Atau semua Saya akan langsung Mati Ini untuk tombol On-off-nya lainnya Ini untuk blend out-nya Nah setelah itu Kita tekan tombol On-nya Dia akan menyala Tampak seperti ini Untuk Layarnya itu Totscreen Kita tunggu Kita pilih program-programnya Disini ada P1 Dimana P1 ini untuk tekanan Tekanan di dalam chamber Untuk RH ini Untuk tekanan Saat dia running T1 Untuk suhu di dalam chamber TJ ini untuk suhu jacket Ini untuk tanggal Ini untuk jam Nah disini ada front door Pintu depan Back door Pintu belakang Namun disini Untuk mesin ini Tidak mendukung Untuk pintu bagian belakang Jadi hanya pintu bagian depan doang Nah Ini untuk sistem Kita tekan Nah disini ada Untuk pilihan-pilihannya Disini untuk Dia men-setting waktu Men-download Men-download program Dan yang lainnya Ini ada pilihan clock Untuk setting kita jam Sama tanggal Kita kembalikan Ini untuk setting Untuk settingan dari Parameter settingnya Misalkan Untuk AO ini sendiri kan Dia untuk Men-setting alat itu Paling cepat 10 jam Paling lama 12 jam Jadi disini kita Misalkan kurang lama Bisa kita percepat Kita lamain dari sini Di parameter setting Nah untuk pilihan-pilihannya Sini ada semua Nah setelah itu Kita exit Dah Ini untuk run Kalau misalkan Mau kita jalankan mesin Ini untuk manual Pilihan manual Ini untuk Diagram lain Dimana untuk kita mengecek Setiap masing-masing Selenoid Apakah masih berfungsi Atau tidak Seperti itu Ini bisa kita Auto-in Bisa kita manual-in Seperti ini Nah Sebelum kita memakai Alat ini Kita yang perlu Kita perhatiin Yaitu TJ nya Harus mencapai 50 derajat Celsius Untuk TJ Baru bisa kita running Mesin Sebelum TJ mencapai 50 derajat Celsius Mesin belum bisa Kita running Karena masih proses Pemanasan Seperti itu Nah Disini kita akan Buka pintu Andai kata Ini sudah Kita mencapai TJ mencapai 50 Kita buka pintu Nah Kita Ini raknya Andai kata Instrumen sudah kita susun Dalam disini Kita susun Ada dua tingkat Dua model Dua tingkat Bisa kita susun Secara Beraturan Habis itu Setelah sudah Instrumen yang kita susun Kita tutup kembali Pintunya Kita putar Ke arah tangan Seperti ini Nah Setelah sudah Terkunci Kita Masuk ke Program Run Nah Di run Ini ada pilihannya Ada untuk Mengecek Kebocoran Itu leak test Ini untuk Kalau kita mau running Kita Setelah program Ini untuk exit Kembali Jadi Alat tadi Kita langsung Kita pilih program Steril program Dia langsung berjalan Kalau sudah berjalan Kita menunggu Pilihannya Nanti ada pilihan EO Nah Setelah pilihannya EO Kita buka Tabung gas EO nya Kita buka Kita buka EO nya Nah Setelah muncul EO Kita buka regulator Dari Tabung gas EO itu Nah disini Kita harus memakai APD juga Kita memakai masker Kita memakai topi Nah setelah itu Kita buka regulatornya Setelah kita buka Gas EO EO akan masuk ke dalam mesin 2 sampai 5 menit Setelah itu Dia akan pindah proses Ke proses steril Nah setelah pindah Proses steril Dia akan Menjalankan sampai 10 jam Udah bisa kita tinggal Nah Terlebih juga Jangan lupa Kita tutup lagi Regulatornya Kita tutup Dalam artian Untuk sebagai pengamanan Bila suatu saat Terjadi kebocoran Nah Setelah udah masuk Proses steril Kita akan menunggu 10 jam Nah Paling cepat Itu 10 sampai 12 jam Habis itu Alat bisa kita keluarkan Kita simpan Melalui Di saat Alat sudah selesai Diserilkan Kita buka Pintunya Ke arah kiri Kita ambil Alatnya Dengan troli Kita masuk Ke jalur distribusi Untuk ke ruang steril Dia juga ada Langsung ke ruang steril Disini Nah Disini kita masukin Langsung ke ruang steril Untuk ruang penyimpanannya Nah Seperti itu Nah Bila sudah selesai Semua di packing Kita matikan Mesinnya Kembali Kita matikan Mesinnya Kita matikan Baru kita Jangan lupa juga Kita matikan Untuk Stopkan airnya Nah Begitu Cukup sekian Dan terima kasih Untuk cara pemakaian Alat Ethylene Oxide Atau EO Yang lebih kenal dengan Dota Temperatur Saya Eko Terima kasih Terima kasih